Pesona negeri matahari terbit menarik wisatawan dari berbagai negara. Di negeri yang serba disiplin dan presisi ini, budaya modern dan tradisional membaur, berdampingan tanpa canggung. Jepang juga menjadi salah satu negara terpesat di Asia yang memiliki beragam fasilitas bagi para pelancong muslim. Inilah kisah mekarnya fasilitas ramah muslim di negeri Sakura. Kisah mekarnya. 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 Perjalanan saya dimulai dari salah satu bandara tersibuk di Jepang. Setiap tahun tercatat ada lebih dari 35 juta penumpang yang berpergian di Bandara Narita. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat, seiring dengan gencarnya pariwusata Jepang. Beragam fasilitas ada di sini, termasuk fasilitas bagi para pelancong muslim Seperti prayer room atau musola Ada dua musola di bandara Narita yang resmi bisa digunakan pelancong sejak tahun 2013 lalu Dengan luas kurang lebih 4x4 meter, musola Narita cukup nyaman dan tentunya memudahkan saya untuk beribadah Pagi menjelang Desinasi saya selanjutnya adalah Tsukiji Fish Market Tsukiji Fish Market merupakan pasar ikan tradisional terbesar di Jepang Yang menampung lebih dari 2000 ton hasil laut Salah satu hasil laut khas yang dijual di sini adalah ikan tuna Beragam ikan tuna dari pelosok negeri dengan kualitas terbaik didatangkan Saya pun melihat langsung bagaimana pengolahan ikan tuna melalui salah satu toko ikan tertua di sini Toko ikan Yamawa Mengecek kesegaran ikan pertama-tama selalu dilakukan dari bagian ekor Semakin merah warnanya, semakin baik kualitasnya Setelah itu ikan biasanya dipotong menjadi beberapa bagian Tergantung permintaan pelanggan Bagian perut atau otoro Biasanya merupakan bagian yang paling mahal Karena terdapat lemak yang membuat kaya cita rasa daging ikan Nah, ikan yang baru datang ini berasal dari Indonesia Dengan berat 112 kg, harga ikan ini mencapai 560 ribu yen Atau setara dengan 68 juta rupiah Ikan tuna dari Indonesia selalu diminati Iklim tropis perairan lautnya membuat konsistensi daging dan lemak ikan seimbang Dan tentunya hasilkan cita rasa yang pas Saya baru makan salah satu ikan tuna dari Indonesia Salah satu dari tujuh ikan tuna terbaik yang Mr. Watanabe ini baru beli pagi tadi Rasanya enak, segar, dan tentunya sensasi yang belum pernah saya coba sebelumnya Dibagian luar pasar Sukije terdapat banyak pedagang yang menjajakkan ragam olahan makanan seafood Nah, jangan sampai lewatkan sajian tiram tradisional yang ramah muslim Gangganyaki merupakan cara masak tradisional Dimana tiram, kerang putih, dan udang digukus di dalam kaleng Biasanya sake menjadi bumbu utama olahan ini Tapi di restoran ini, sake bisa diganti menggunakan kaldu ikan jika kita memintanya Selain itu terdapat pula soyu atau kecap khas Jepang yang memiliki sertifikat halal Tak ketinggalan, kaleng khusus tempat merebus juga dipisah Khusus bagi para pelanggan muslim Kedai dibuka tahun 2014 silam Dan baru menyajikan menu ramah muslim sejak Desember 2016 Walau perlu adaptasi resep, sang pemilih kedai, Naoki Tamura Tetap konsisten berikan alternatif bagi pengunjung muslim Penyebaran informasi dan edukasi tentang definisi halal Tak lepas dari peran halal media Jepang Sebuah organisasi yang terbentuk 4 tahun lalu Melalui websitenya, tim halal media Jepang Gencar promosikan wilayah dan tempat ramah muslim yang ada di seluruh wilayah Jepang dalam 5 bahasa Kaiji Wada merupakan satu dari sembilan staff halal media Jepang Yang turun langsung ke lapangan Untuk memberikan edukasi mengenai halal pada pemilik restoran Wada Sang juga mengajak saya menyusuri daerah Asakusa Di kawasan ini sudah banyak tokoh makanan ringan ramah muslim Menggunakan Jingri Kisha atau becak khas Jepang Suasan Asakusa terasa berbeda Jingri Kisha sempat populer menjadi alat transportasi utama di tahun 1940-an Dengan tarif 7.000 yen atau sekitar 850.000 rupiah Travelers bisa puas berkeliling Asakusa selama 15-20 menit Kami pun melanjutkan perjalanan berjalan kaki mengitari pusat perbelanjaan di pelataran Kuil Sensoji Tak hanya souvenir khas, di sini juga tawarkan beragam camilan ramah muslim Sebagai kota penyangga Tokyo, Chiba mendeklarasikan dirinya sebagai kota ramah muslim pertama di Jepang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Inilah ikon wisata Jepang, Tokyo Disney Sea dan Tokyo Disneyland. Kedua tempat ini ada di Chiba, sebuah kota yang terletak di Tenggara Tokyo. Tokyo Disneyland dan Disney Sea selalu menjadi destinasi favorit para pelancong dari seluruh dunia. Memulai hari, saya memilih berpetualang di Tokyo Disney Sea. Taman bermain bertema laut ini merupakan satu-satunya yang ada di dunia. Mengeksplore keseruan wahana di Tokyo Disney Sea, saya ditemani oleh Evi Kusuman Nintias. Seorang warga negara Indonesia asli Semarang yang sudah tinggal di Jepang selama dua tahun. Aquatropia menjadi wahana pertama yang kami coba. Menantang labirin pusaran air dalam kapal kecil yang bergerak mengikuti alur, menjadi sensasi baru yang sama-sama belum pernah kami coba sebelumnya. Seru! Geser sedikit aja, sudah sampai di Disneyland. Dengan luas area mencapai 465 ribu meter persegi, Tokyo Disneyland merupakan taman rekreasi dan resort Disney pertama yang dibangun di luar Amerika. Selama perjalanan, Evi membagi suka duka menjalani pekerjaannya di Jepang. Kecintaannya terhadap negeri Sakura membuatnya betah tinggal berlama-lama di sini. Dilema sempat menghampiri dirinya ketika ia tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Dan perusahaan yang ia lamar selalu menuntutnya untuk membuka jilbab. Mbak Evi, apa sih tantangannya sebagai muslim yang bekerja di Jepang? Awalnya ya Mbak Evi, waktu dulu saya kerja di sini, saya harus lepas jilbab. Soalnya nemuin pekerjaan di Jepang yang pakai jilbab itu sulit lah. Kebetulan, Alhamdulillah banget saya ketemu sama orang Jepang yang muslim, yang mereka baik banget untuk menerima saya, ayo kerja di Jepang dan saya bisa pakai jilbab. Alhamdulillah itu Mbak. Destinasi Disneyland terakhir kami, di sini. Istana Kastil Megah milik tokoh Cinderella. Di dalamnya kami menikmati diorama kisah hidup salah satu Disney Princess ini. Tak ketinggalan, kami pun mencoba sepatu kaca milik Cinderella. Puas bermain, Evi mengajak saya mengunjungi salah satu salon halal yang terletak di pusat kota Ciba. Setelah mendeklarasikan kotanya sebagai kota ramah muslim pertama di Jepang, beragam fasilitas ramah muslim bermunculan di Ciba. Termasuk dengan adanya salon halal dan ramah muslim. Salon yang kami kunjungi ini merupakan satu dari sembilan salon halal yang ada di Ciba. Untuk mendapatkan perawatan rambut, terdapat ruang khusus bersekat tirai bagi pengunjung muslimah. Sampo yang digunakan pun sampo khusus yang tersertifikat halal. Selain rambut, perawatan kuku juga tersedia. Kami memilih perawatan kuku tanpa menggunakan cat kuku. Harga perawatan di sini bervariasi, mulai dari 540 yen atau sekitar 60 ribu rupiah. Tidak usah khawatir bila waktu sholat tiba. Petugas salon dengan senang hati meminjamkan ruangannya untuk kegiatan sholat. Sachiko Inaizumi, pemilik sekaligus hair stylist Ariel Salon, menerapkan konsep halal di salonnya selama 6 bulan terakhir. Menjelajah Ciba juga berarti melihat jejak perkembangan wisata ramah muslim. Kolaborasi antara komitmen pemegang otoritas dan masyarakat lokal berpadu menjadikan Ciba konsisten dengan deklarasinya sebagai kota ramah muslim pertama di Jepang. Oktober 2016, sebuah penggalangan dana pembelian lahan masjid Ciba sempat viral di Indonesia. Komunitas muslim di Ciba atau dikenal dengan Ciba Islamic Cultural Center, CICC, menggalang dana sebesar 3,1 miliar. Dari 7 ribu donatur yang tersebar di pelosok negara. Penggalangan dana ini pun tercatat sebagai penggalangan dana online terbesar di Indonesia. Jika dulu warga muslim sempat menyewa ruang gedung di lantai 3 sebagai musola dan toko makanan halal dengan biaya sewa 10 juta rupiah per bulan, kini seluruh bangunan 5 lantai ini menjadi milik pengurus CICC. Lantai 1 berfungsi sebagai tempat wudhu dan sedang dibangun sebuah halal kafe. Lantai 3 berfungsi sebagai ruang masjid utama. Lantai 4 merupakan ruang serbaguna dan sekretariat CICC. Sementara lantai 5 berfungsi sebagai ruang pertemuan dan kelas-kelas kegiatan keislaman, seperti kegiatan pengajian muslimah. Bagi muslim di Ciba, memiliki sebuah bangunan masjid permanen merupakan aset yang kesempatannya belum tentu datang dua kali. Dan juga sebagai estafet pelestarian ajaran Islam dari generasi ke generasi. Ada pengalaman yang gak bisa dilupakan gak mbak saat menggalang dana itu? Yang terakhir itu, begitu masih kurang ya? Masih sekitar? Gak apa, gak apa. 6 juta gitu loh. 6 juta itu sekitar masih 600 juta ya. Kita tuh bingung gitu loh. Gimana? Karena deadline-nya udah tinggal seminggu gitu. Akhirnya mbak-mbak itu ya, dan mbak-bapak di sini meminta istilahnya sumbangan, sumbangan itu apa, pinjaman ya. Itu paling sedikit 100 ribu. 100 ribu itu sekitar 12 juta lah ya, satu orang. Tapi nanti kita kembalikan dan semua ada perjanjiannya. Dan gak bisa, gak tanpa bunga. Terus tahun itu kita balikin. Dan dari situ Masya Allah, dalam beberapa hari itu udah langsung dapet. Terus, Alhamdulillah juga, dari Malaysia ya mbak, kita dapet dukungan. Ya, Masya Allah, pertolongan Allah itu dekat ya. Dan belum sampai waktunya itu udah, semuanya bisa kebeli ya. Imam Masjid Chiba, Kyochiro Sugimoto pun merasa bersyukur, dengan adanya beragam aktivitas yang akan berjalan di masjid ini. Selain dakwah, tujuan utamanya juga membangun kembali persepsi Islam sesungguhnya. So this place is Masjid, and we call cultural center, basically for the Muslims. Yes. So when Muslims are more concerned, and if they want to have more education activities, we open for Islamic organizations, I mean Muslim organizations, locally or internationally. So not only Muslims, maybe later on, we can also open for non-Muslims. As far as their seminar contents, are not against the Quran and the Sunnah, then we allow them to use. This is the future planning, so that they will know, this is an Islamic cultural center, yes, and they will, probably they will meet some Muslims, while they're visiting here, and then they create kind of interaction. That will maybe the first step to remove the miskonsepsions, and we can introduce the true message of Islam. Kutamaan bagi orang yang membangun masjid adalah pahala yang terus mengalir dan petunjuk dari Allah, sebagaimana janjinya dalam surat At-Taubah ayat 18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Masih di bangunan yang sama, tepatnya di lantai dua gedung, terdapat sebuah lembaga sertifikasi halal pertama di Chiba, Nippong Asia Halal Association atau Naha. Didirikan sejak tahun 2010, Naha dibentuk oleh Said Akhtar, seorang Pakistan yang sudah 21 tahun menetap di Jepang. Berawal dari kesulitannya menemukan makanan halal di Jepang, dokter teknologi pangan ini pun mengamalkan ilmunya untuk mengedukasi masyarakat dan industri makanan lokal tentang definisi produk halal. Untuk meningkatkan kualitas sertifikasi halalnya, Naha juga rutin berhubungan dengan beberapa lembaga sertifikasi halal yang sudah diakui dunia, termasuk LPPOM MUI. Bantuan konsultasi, pengenalan bahan dan prosedur halal, pendaftaran inspeksi pabrik, hingga penerbitan sertifikasi merupakan beberapa tugas pokok Naha. Tak hanya produk kemasan, beberapa rumah makan dan hotel ada juga yang mengurus sertifikasi halalnya di sini. Seperti dilakukan oleh Kiyoshi Ito, mantan koki hotel yang sudah bertahun-tahun mensajikan masakan halal di tempatnya bekerja. Terima kasih telah menonton! Keberhasilan Chiba sebagai kota ramah muslim tak lepas dari peran wali kotanya, Toshihito Kumagai. Ia gencar membangun fasilitas ramah muslim sejak lebih dari 4 tahun lalu. terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!